Assalamualaikum, salam ternak, salam ngarit pemirsa Oke sahabat bangji ternak Dimanapun sahabat berada Di kesempatan kali ini bangji akan membahas Kelebihan atau keuntungan Kalau kita berternak Reading sekaligus pembesarannya Oke sebelum bangji lanjut pembahasannya Bagi sahabat-sahabat semua Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk bantu channel ini Dengan tekan tombol subscribe-nya Dan apabila dianggap informasi ini berguna Jangan lupa tekan tombol like-nya Dan bisa di share ke media sosial lainnya Agar teman-teman yang memerlukan informasi Terkait perkambingan, perwedusan Bisa mendapatkan informasi yang tepat Nah sebelumnya Bagi sahabat-sahabat semua yang mungkin ada di daerah Yang sama dengan bangji bisa Kolom coret-coret di kolom komentar ya Bisa absen di kolom komentar Jika daerahnya sama Berarti kita menambah seduluran Kalau daerahnya jauh Bisa kita menambah pertemanan Dengan daerah yang berbeda Oke kita langsung saja Jadi ini menurut pengalaman bangji ya Dan menurut pengalaman beberapa peternak Di tempat bangji Oke kawan langsung ke pembahasannya Jadi keuntungannya ini menurut bangji Kalau kita berternak Dengan cara breeding Sekaligus penggemukan atau pembesaran Yang pertama Kita tidak usah Bingung-bingung cari bibit kawannya Cari bibit biasanya ada Kalau kawan-kawan yang hanya di penggemukan saja Atau pembesaran Nanti di musim-musim tertentu Setelah Kambing-kambingnya dijual Pasti nanti akan bingung Mencari bibit Dan yang intinya juga akan Mengeluarkan biaya Nah bagi sahabat-sahabat yang sudah Menjalankan keduanya Breeding sekaligus Pembesaran Jadi dari anak yang dilahirkan itu Langsung ditaruh di kandang pembesaran Itu keuntungan yang pertama Keuntungan yang kedua Kita tidak akan terkena harga bibit yang mahal Atau tidak akan pusing dengan harga pembibitan yang mahal Karena biasanya di musim-musim tertentu Contoh di musim setelah hari raya idul adha itu Biasanya kambing yang pembibitan Jantan ataupun beti Nah itu harganya relatif akan naik kawannya Nah kalau kita sudah melakukannya dengan breeding sekaligus Penggepembesaran Atau penggemukan Kita tidak pusing lagi Dengan harga mau naik Mau mahal Kita sudah tidak peduli dengan itu Karena kita sudah punya stop Dari kambing-kambing hasil Yang dilahirkan oleh Kambing indukan kita kawannya Itu keuntungan yang ketiga Untuk keuntungan yang terakhir Nah kita juga tidak akan pusing Misalkan dalam waktu penjualan itu Kok harga kambing itu Lagi anjlok atau lagi turun Karena biasanya memang Untuk harga kambing itu Kadang memang di musim tertentu Di musim hari raya adha itu Hari idul adha itu Harganya naik Sehingga kalau sahabat-sahabat semua Yang beli Yang dulunya membeli bibitannya Agak mahal Biasanya nanti akan terbayarkan Ketika harganya naik Tapi kalau ketika membeli bibitannya mahal Dan harganya turun Biasanya nanti Dapat untungnya pun sedikit Nah keunggulannya Kalau kita Punya sendiri Bibitnya dari hasil breeding kita Tentu kita juga tidak akan pusing Mau harganya turun Mau harganya naik Nah kalau turun Ya berarti kita keuntungan Katanya hasilnya sedikit Gitu saja Tapi kalau naik tentu Ya berlipat-lipat lah Keuntungannya Karena kita tidak Dari awal Dari Apa Pembibitannya kita tidak Mengeluarkan modal ya Beda kalau kita Menekuni di satu bidang saja Di bagian Pembesaran Tentu dari awal itu Kita harus sudah Mengeluarkan modal Nah belum lagi Kawannya Kalau Kita Hanya di satu Satu Apa namanya Di satu Cara ternak saja Misalkan di pembesaran Tentu nanti Di samping kita Harus mengeluarkan Ongkos untuk Membeli Mengeluarkan uang Untuk membeli Bibitannya Atau calon-calon Yang akan kita gemukkan Terutama kambing Cempe-cempe Disitu juga Kita akan mengeluarkan Uang Yang kedua Juga kita akan Hitungannya juga Dari pakan Kawannya Kalau dari pakannya Nanti Pakannya Kemahalan juga Atau biaya Pakannya mahal Otomatis Kita tidak akan Dapat apa-apa Kalau Kita Hanya Melakukan Penggemukan Tapi kalau Sekali lagi Kalau kita Dari breeding Hasil breeding Kita Besarkan Tentu kita Tidak akan Mengeluarkan Harga Untuk Cempe Paling mungkin Kita akan Mengeluarkan Ongkos Untuk pakan Saja Jadi itu Dulu dari Bang J Keuntungan Kalau kita Beterna Breeding Sekaligus Pembesaran Semoga Bermanfaat Ini pengalaman Bang J Sekali lagi Bang J Tekankan Pengalaman Bang J Bisa jadi Berbeda Dengan pengalaman Sahabat Suma Semoga Info ini Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Salam Ternak Salam Ngarit Bermanfaat Bermanfaat Terima kasih